Handle gas multifungsi yang legend ini yang sering teman-teman tanyakan ya Hari ini akan saya buka, saya bongkar dan akan saya simpan Halo teman-teman semuanya sahabat kebun Umlinda Tentu saja teman-teman masih ingat ya Dengan mesin rumput steel yang memakai handle gas multifungsi ini Nah hari ini handle gas ini akan saya cabut Akan saya bongkar dan saya kembalikan lagi dengan bentuk aslinya Ceritanya adalah mesin ini akan dipinjam oleh saudara ya Jadi sangat sayang sekali kalau handle gas ini sampai rusak Jadi saya bongkar, saya simpan dengan rapi Karena handle gas ini sekarang sangat sulit untuk mendapatkannya ya Toko tempat saya membeli sudah diblokir oleh Sopi Jadi tidak bisa membeli handle gas ini lagi Oke kita ngobrol santai saja ya Jangan kemana-mana siapkan kopi dan rokoknya Kita lanjut ke videonya Oke teman-teman let's go Nah mungkin teman-teman bertanya ya Dari semua koleksi mesin rumput saya Kenapa mesin rumput steel ini yang dipinjamkan ya Kenapa tidak mesin rumput yang lainnya Seperti Yasuka, Firman atau mesin rumput koleksi saya yang lain Nah teman-teman yang subscriber lama pasti tahu ya Kalau mesin rumput steel ini itu getarannya yang paling keras ya Jadi untuk usia saya yang sudah kepala empat Itu tidak cocok ya rasanya memakai mesin rumput ini Karena getarannya itu tadi keras sekali ya teman-teman Mungkin teman-teman yang masih pit Kondisinya masih sehat bugar Tidak terlalu merasakan ya Bagaimana getaran mesin rumput steel ini Tapi bagi saya yang sudah mulai menurun ya kesehatannya Tangan sudah mulai sering tremor ya Punggung juga sudah mulai tidak sehat ya Tulang-tulang tidak sekuat yang dulu lagi Nah ini getaran mesin yang keras ini sangat berpengaruh ya Badan jadi cepat capek Tangan tremor, kesemutan ya Intinya mesin rumput steel ini kurang nyaman saya pakai ya Meskipun harus kita akui kalau mesin rumput steel ini Powernya memang dahsyat ya RPMnya itu tinggi Tapi itu tadi yang saya tidak suka adalah Getarannya ini keras sekali ya Nah karena itulah Mesin rumput ini yang saya pinjamkan ya Sebenarnya saya jarang sekali meminjamkan mesin rumput Karena Biasanya Beda operator akan beda perlakuan ya Jadi Yang sering Mesin rumputnya dipinjamkan Biasanya akan Cepat rusak ya Biasanya seperti itu Tapi tergantung juga sih yang meminjamnya Apakah orangnya telaten atau tidak ya Tapi biasanya Makin banyak tangan Makin cepat rusaknya Nah steel ini yang saya pinjamkan Karena itu tadi ya Alasannya dia Getarannya itu sangat kuat Makanya di video saya Jarang sekali memakai mesin rumput steel ini Sampai jumpa di video ini Nah ini dia Handle gasnya sudah dikembalikan lagi ya Seperti Asli bawaannya steel Sekarang Handle gas Yang legend ini Yang multifungsi ini Akan saya simpan Untuk digunakan nanti Nah ini ada kabar gembira ya Teman-teman Yang tertarik dengan Handle gas multifungsi Tapi Susah untuk membelinya lagi di Sopi Nah ini ada info dari channel youtube Tani Maju Beliau ini Sudah unboxing Mesin rumput Mereknya itu Honda Osima Dan ternyata Handle gas Honda Osima ini Persis dengan Handle gas yang saya pakai Ya Jadi untuk teman-teman Yang berminat Untuk membeli Handle gas multifungsi Seperti di video saya Yang dulu itu Mungkin bisa Alihkan Untuk membeli Handle gas Model Honda Osima Seperti di video Om Tani Maju ini Nanti video Link lengkap Unboxing Dari Om Tani Maju Akan saya taruh Di deskripsi video ini Oke Sekarang sudah Finish ya Seperti inilah Tampilan standar Dari Mesin rumput Steel FR 3001 Teman-teman Silahkan tulis di komentar Apakah lebih suka Tampilan standar Seperti ini Atau Lebih suka Yang dimodifikasi Ditunggu ya Sampai jumpa Di video berikutnya Salam Terkebun Om Dinda Jos Gandos Terkebun